Intro Teman-teman, mungkin tidak berlebihan jika tahun lalu kita sebut sebagai tahun kehilangan. Sepanjang tahun 2021 kemarin, ada kurang lebih 28.235 warga Jawa Tengah yang meninggal karena COVID-19. Termasuk 80 tenaga kesehatan, ada dari dokter, perawat, bidan, dan lainnya. Di antaranya mungkin ada Bapak, Ibu Panjenengan, mungkin kakak, adik, atau tetangga, atau barangkali rekan kerja atau teman-teman dekatmu. Saya mengucapkan duka cita dan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Semoga Allah SWT mengampuni semua dosa-dosanya dan memberi tempat terbaik di sisinya. Husnul khatimah, insya Allah. Amin. Maka meski Jawa Tengah tahun lalu memperoleh banyak pencapaian, mendapat banyak penghargaan, namun semua itu tidak ada yang bisa saya banggakan. Justru yang membuat saya bangga adalah kerja teman-teman. Pegawai Pemprov, Kabupaten, Kota, para dokter, petugas di lapangan, TNI, Polri, dan para relawan COVID yang bau-membau menyelamatkan ribuan nyawa. Kita masih ingat bagaimana kerja luar biasa mereka pada dua kali lonjakan kasus COVID di tahun lalu. Pertama, dimulai pada akhir 2020 dan terus meningkat mencapai puncaknya pada 25 Januari 2021. Yang kedua, lonjakan yang berpuncak pada bulan Juli 2021. Varian Delta benar-benar menjadi momok yang membuat kalang kabut semuanya. Pada medio 28 Juni sampai kurang lebih 4 Juli saja, total kasus mencapai 13.903 orang yang positif COVID. Nah, kalau saat ini, teman-teman, jumlah kasus COVID yang ada di Jawa Tengah sudah menurun jauh. Catatan data per 2 Januari 2022, total kasus terkonfirmasi di Jateng sebanyak 129 orang. Di antaranya, 63 dirawat di rumah sakit dan 66 orang isolasi mandiri. Sudah tidak ada lagi yang isolasi di tempat terpusat. Dalam beberapa hari ini juga tidak ada laporan kasus meninggal. Semua ini berkat Bapak Ibu dan teman-teman semua yang bergotong royong memerangi COVID. Terima kasih untuk Bapak Ibu, Kepala Desa yang menggalakkan Jogo Tonggo di wilayahnya. Termasuk RW, RT, dan tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama. Terima kasih juga untuk masyarakat yang telah mendukung berbagai program penanganan Corona. Selain kesadaran prokes, suksesnya vaksinasi juga menjadi faktor penting. Sampai hari ini di Jawa Tengah sudah kurang lebih 22,8 juta orang divaksin. Atau hampir ya sekitar 80 persen dari total target 28,7 juta jiwa. Sedangkan yang sudah vaksinasi dosis kedua kurang lebih mencapai 17,3 juta jiwa. Kita targetkan seluruh vaksinasi rambung tahun ini. Ya mudah-mudahan dalam beberapa bulan ke depan. Meski demikian hal ini tidak menurunkan kewaspadaan kita. Itulah mengapa libur Natal dan tahun baru kemarin kita perketat. Di tempat-tempat pintu perbatasan dan titik-titik penting yang berpotensi menjadi pengumpulan massa. Kita jaga ketat, kita periksa ketat, kita cek terus-menerus. Nah bagaimana dengan tahun 2022 ini? Saya menyebutnya sebagai tahun kebangkitan. Saya mendorong setiap sektor usaha untuk bangkit. Kita gelontorkan banyak dana untuk pendampingan usaha masyarakat. UMKM atau produk-produk lokal akan menjadi penyangga penting perekonomian masyarakat. Maka kita siapkan dana pendampingan untuk meningkatkan SDM pelaku usaha. Memperluas promosi dan pasar tentu saja. Serta kerjasama dengan e-commerce yang besar, yang unicorn. Dan program bantuan modal bunga yang ringan. Di samping itu kita siapkan berbagai bantuan masyarakat. Misalnya, ada bantuan keuangan desa kurang lebih 1,7 triliun rupiah yang digunakan untuk pengembangan desa wisata. Barangkali di tempatmu juga ada. Lalu pembangunan rumah tidak layak huni di desa yang memang perlu kita dorong terus-menerus. Dan pengembangan kawasan desa, serta pembangunan sarana-prasarana yang ada di desa. Untuk bidang pendidikan, seperti tahun sebelumnya kita tetap menggratiskan SPB untuk siswa SMA, SMK, SLB negeri. Kita juga menganggarkan biaya siswa untuk mereka keluarga miskin, anak-anak siswa miskin, kurang lebih 10 ribu anak. Untuk bantuan seragam misalnya, kita berikan untuk siswa SMA, SMK miskin kelas 1 dan siswa SLB. Totalnya sekitar 87.652 anak. Untuk siswa sekolah swasta, ada insentif SPB, termasuk siswa madrasa alia yang kira-kira bervariasi lah. Untuk sekolah akreditasi A, umpama insentifnya 150 ribu rupiah per siswa. Akreditasi B, 250 ribu rupiah per siswa. Dan akreditasi C, 500 ribu rupiah per siswa. Ya, meskipun belum bisa menggratiskan SPB seluruhnya, karena keterbatasan anggaran Pemprov setidaknya bisa sedikit meringankan beban orang tua murid. Sedangkan program strategis di bidang infrastruktur di tahun ini, kita ada paket penanganan banjir dan rob di wilayah Pantai Utara. Tepatnya di Pekalongan dan sekitarnya. Mulai penguatan tebing sungai, ada juga pengamanan pantai, pembelian 24 unit pompa, dan yang lain sebagainya. Pembangunan Masjid Agung Jateng yang ada di Magelang, insya Allah, kita mulai tahun ini. Kita siapkan 30 miliar rupiah untuk pengadaan lahan dan 37,97 miliar rupiah untuk konstruksi. Selain itu, Stadion Jatidiri, insya Allah, kita pastikan rampung tahun ini dan segera kita resmikan. Teman-teman, kita sudah terpuruk lama karena pandemi. Tapi meski begitu, ternyata survei BPS menyatakan indeks kebahagiaan warga Jawa Tengah naik untuk tahun ini. Saya sih tidak tahu ya, apakah teman-teman benar-benar bahagia atau pura-pura bahagia. Tapi kata orang bijak, bahagia itu bukan kondisi, melainkan sikap. Jika banyak bersyukur, maka akan terus merasa bahagia meski dalam kondisi sesulit apapun. Maka, ayo kita banyak-banyak bersyukur agar hati kita selalu bahagia dalam berusaha. Tetap semangat, tetap sehat, dan terus jaga kewarasan. Terima kasih. Selamat Tahun Baru 2022